Kitab Dua Tawari Rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem, menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu seratus talenta perak dan satu talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas saudaranya itu ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan alahnya. Nebuchadnezzar, Raja Babel, maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebuchadnezzar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada bergantian tahun, Raja Nebuchadnezzar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Zedekiah, saudara ayah Yoyakim, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Zedekiah berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan alahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebuchadnezzar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya, dan tidak berbalik kepada Tuhan alah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan alah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan alah itu, menghina segala firmannya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan Raja Orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka. Dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah alah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda Raja, dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah alah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api. sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang, diangkutnya ke Babel. Dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya, sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah tujuh puluh tahun. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendidikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Tuhan alanya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang.